Kematangan ya, dari segala apa sih, rekor bertandingnya, dari memang pengalamannya yang sudah mendunia ya, jauh lah dari berliput di Thailand yang baru mempunyai pengalaman 7 kali bertanding, bahwa dia menunjukkan performa terbaiknya, Daud. Ya, dan... Malam kali ini. Malam kali ini, maka bertambah pula rekor kemenangan KO Daud Yordlan menjadi 29 kali kemenangan KO. Ya, pastinya mudah-mudahan setelah ini dia bisa masuk bertengker peringkatnya di WBC. dunia, harapan kita kan sebenarnya. Ya, setelah sempat gelarnya dicopot, gelar WBC Internasional di kelas ringan super, karena pandemi, 2 tahun vakum tidak bertarung. Ya, ini dia tadi, gelar WBC Asia untuk Daud Yordlan. Ya, pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut ini.